Intro Dan teman-teman, sahabat trainer maupun siapapun ya Yang menyelenggarakan training Zoom atau meeting Zoom Ada beberapa hal yang kita tidak boleh melakukannya Supaya training kita lebih bagus Saya sendiri namanya Zoom, metode-metode training Training khususnya kan relatif baru ya Saya menemukan banyak kesalahan yang saya lakukan Nah sekarang ini saya mau share Dan saya sendiri tidak melakukannya lagi Dan teman-teman juga tidak mengulangi lagi ya Apa sih yang kira-kira jangan dilakukan ketika kita mengadakan training Zoom Yang pertama teman-teman yaitu Jangan fokus pada wajah kita Seringkali saya sendiri malah lihat ketika di screen itu Mana yang video saya ya Ketika saya lihat video saya, anda bisa lihat mata saya lupa memperhatikan kamera Sebenarnya audien itu kan adanya di kamera ya Seperti saya melihat sahabat sekarang ini Sehingga tatapan mata lebih komunikatif Tapi awal-awal saya salah nih, saya lihatin gitu ya Mana kamera, mana yang video saya Apalagi kalau screennya lagi banyak peserta ya saya lihatin Atau kita lupa juga kayak di kelas terlalu sering perhatikan slide ketika kita share Sharing slide gitu ya, sharing file Sebenarnya kita tetap berkomunikasinya dengan audien yang berada jauh di... Jauh di apa tuh? Jauh di luar kota bisa, jauh di luar negeri bisa, jauh di luar... Ya artinya harusnya kita tetap berkomunikasi ke kamera Supaya audien itu merasa lebih komunikatif Walaupun banyak peserta menutup videonya ya Walaupun tidak ya kita mencoba porsinya untuk melihat kamera itu Porsi untuk memperhatikan kamera itu lebih tinggi Kemudian teman-teman, yang kedua jangan gelisah Kedua, jangan gelisah ketika ada gangguan Gangguan apapun, misalnya kayak ini ada dengar, ada suara, ada yang luar Ya nggak apa-apa, memang kita work from home Apalagi kita ada di rumah Memang belum tentu di set sebagai sebuah studio yang kedap suara Kadang-kadang sedang lajar, ada buang sayur lewat gitu ya Sayur, manisan tante Ya udah, wajar aja lah Ya memang itu kondisi yang ada sekarang ini Tidak semua orang menyiapkan studio Yang penting suara kita masih dominan gitu ya Dan distorsinya tidak terlalu besar Seperti sekarang ini saya rekam video Ruangan saya juga nggak kedap Kemudian ada tetangga yang sedang merenovasi Mungkin perlu ngelas atau mengeri Udah besi itu suaranya kencang gitu Ya tidak apa-apa, sampai saja Atau misalnya Anak-anak Anda datang gitu Ketika Anda mengajar, tiba-tiba anak muncul Ayah gitu Nah itu daripada di Ayah lagi Itu malah nggak natural Sampirin, ajak aja Sini saya, kenalkan ke teman-teman ayah Dadah, say hi Halo tante, om Nah itu malah mungkin lebih seru Jadi bisa buat selingan ya Malah lebih natural Orang juga maklum Bahkan bisa jadi hiburan ya Syukur-syukur Anda berkomunikasi Dengan baik Anak itu juga menyapa dengan baik Dengan manis Dibanding harus Karena memang rata-rata Zoom training itu kan live ya Jadi memang Kalau memang ini Tidak ada distorsi, bagus Tapi kalau ada Ya natural aja Anda boleh ngomong Oke sayang, ayah teruskan dulu Ngajar ya Sayang boleh Keluangan Keuangan Saya gitu kan, nggak apa-apa Kemudian Apalagi yang kira-kira nggak boleh Jangan Misalnya Anda Pergi memang Mesti ke toilet Paling ekstrim gitu Kalau bisa Anda siapkan Di sharing Apa Sharing materi Anda Ada videonya Jadi Anda bisa Setel video gitu ya Kemudian Anda Tiga Jadi ada Eh sebentar nih teman-teman Misalnya ada video yang menarik Tolong dicermati Yang sesuai dengan Materi Anda Tetaplah ya Dalam kondisi apapun Tiga jam Itu orang bisa keluar Jadi teman-teman Kalau peserta bisa ke toilet Bahkan ada yang sholat Di depan kamera Gitu ya Anda juga sebagai trainer Punya Punya Apa Kayak exit Emergensi exitnya Itu Yang paling elegan Anda Usahakan-akan itu materi Kemudian Anda Setelkan video Anda boleh Tinggalkan kamera Sebentar ya Anda tahu banget tuh Video durasinya Berapa lama Anda balik Bicara lagi Kemudian Anda bisa Teruskan materinya Ada hal-hal yang Tadi berapa Tiga ya Jangan Gunakan koneksi internet Yang gak bagus Nah ini beresiko sekali ya Orang lagi Seri-seri Yang dengar Anda bicara Koneksinya putus Wadaw Walaupun biasanya Peserta maklum Saja Karena ini Di Indonesia Koneksi internetnya Masih relatif Buruk Anak saya Pernas saya tanya Wah itu game Online itu Live ya kak Live ya dek Ya live ya Itu lah Anda gak pemain Indonesia Yang terkenal Wah Indonesia Gak bakal menang Loh kenapa Anak-anak Indonesia Yang pintar main game Iya main game Pintar Koneksinya Anda pakai internet Yang koneksinya Lebih bagus gitu Karena kalau sudah putus Gangguan Bisa masuk lagi Apalagi Anda sebagai Host Termasuk sebagai Pembicaranya Ripet sekali Kalau putus Sampai Ini kan ngulang lagi Saya karenakan Ngulang lagi Apa mereka menunggu Tanpa berita Ketika ada Kosong Kekosongan Orang menunggu Bisa saja Malah live Dan Live meeting Dia keluar Selesai Termasuk Apa ya Terlalu jauh Terlalu jauh Dengan Router Jadi kadang Kalau Anda punya Modem ya Router Misalnya Pakai Indihome Atau Pakai Postmedia Kan ada Titiknya Tertentu Kalau Anda pakai Kabel Misalnya UTP Pakai RC45 Ada colok Ya udah Itu aman Itu aman Tapi kalau wifi Kemudian Anda Buter Apalagi ada Anda ngezoom dengan Handphone Sambil jalan-jalan Hati-hati Itu juga Anda merusak Koneksi Semakin jauh Biasanya Koneksinya Semakin buruk Teman-teman Perhatikan Jarak Anda Itu Jarak yang ideal Masih Masih Jalan Lancar Koneksinya Masih Apa Masih Bagus Perhatikan Kemudian Koneksi Itu kan Di-share Di anggota Keluarga Anda Kalau banyak Semua Pakai Kalau bisa Pamitan Sama Tim Ini Mama Mau Live Dengan Training Zoom Tolong Kamu main yang lain Jangan Jangan gunakan Koneksi terlalu banyak Jangan pas download Nanti bisa ganggu Mama Atau papa Kemudian Jangan Apa ya Jangan ada Kejutan Dalam arti Memang sebaiknya Kalau Anda Mau mengadakan Zoom Training Lebih baik Diberitahu Kalau misalnya Anda punya ruangan khusus Pintunya Tulisin aja Tempel Sedang Live Dari jam Sembilan Sampai jam Dua belas Mohon Jangan diganggu Jadi seluruh Anggota Keluarga Anda Tahu bahwa Ruangan itu Tidak ada Yang masuk Atau keluar Atau mungkin Membuat Suara-suara Yang Over Yang berlebihan Tapi kalau Suara Cuma Seletukan Satu Dua Anak Anak Tertawa Masih Masih Oke Kecuali Ini kan Kondisi Covid Ini membuat Semua orang Harus siap Tapi Di sisi lain Tidak Menyiapkan Studio yang ideal Kemudian Teman-teman Jangan lupa Sopan santun Mentang-tang Zoom Di rumah Atas Tapi Kemudian Bawahnya Sembarangan Lupa Lupa Berdiri Ternyata Pake celana Pendek Walaupun Pake Baju Rapi Baju Tetap Yang Formal Kalau Anda Mengajar Walaupun Boleh Kaos Tergantung Temanya Tapi Kira-kira Tetap Sopan Tidak Tidak Melakukan Atau Menggunakan Ucapan-ucapan Yang Sifatnya Tidak Profesional Kalau Ini Dalam Mengajar Kemudian Teman-teman Jangan Menggunakan Filter Jadi Kadang-kadang Ada Filter Kacamata Disini Ada Kelapa Ada Sebeltah Atau Topeng Batman Kelinci Terutama Kalau Anda Mengajar Zoom Tidak Pake Notebook Pake Handphone Banyak Fitur-fitur Filter Lebih Baik Dihindari Tidak Menggunakan Filter Itu Kan Jauh Lebih Bagus Jadi Lebih Firm Kalau Tidak Terpaksa Seharusnya Ketika Anda Mengajar Dalam Posisi Yang Fix Di Sebuah Ruangan Karena Beberapa Ada Hal Yang Penting Atau Darurat Seperti Kemarin Pernah Di Zoom Training Dengan Teman Kemudian Harus Pergi Rumah Sakit Walaupun Di Dalam Keadaan Sakit Masih Tetap Mengajar Di Dalam Mobil Itu Darurat Tapi Ketika Tidak Darurat Usahakan Ketika Anda Mengadakan Training Zoom Itu Stay Di Sebuah Tempat Di Sebuah Lokasi Sudah Anda Setup Sudah Anda Tentukan Seandainya Ada Distorsi Pun Tidak Maksimal Kecil Masih Oke Orang Memalumi Kemudian Apalagi Jangan Jangan Share Meeting ID Dan Password Kepada Orang Orang Yang Tidak Berhak Tidak Berhak Harusnya Tidak Ikut Karena Kalau Pesertanya Ini Terus Kita Share Tiba Orang Masuk Attitude Belum Tentu Standar Mood Belum Tentu Standar Dalam Konteks Training Kita Belum Tentu Mereka Serius Jadi Nanti Bisa Dia Ikut Training Atau Ikut Meeting Dengan Pakaian Bahkan Telanjang Dada Sambil Makan Cuek Itu Akan Merusak Merusak Mood Karena Level Misalnya Anda Sedang Buka Kelas Untuk Leadership Form Manager Tiba-tiba Anda Share Juga Meeting ID Dan Password Ke Orang Orang Yang Mungkin Langsung Masuk Tidak Standar Itu Mengganggu Teman Teman Apalagi Yang Kira-kira Harus Kita Waspade Selama Beberapa Bulan Ini Mengamati Zoom Baik Saya Ngajar Maupun Saya Ikut Pelatihan Macem-macem Ini penting Lighting Lighting Yang Tidak Mesti Menggunakan Lampu Khusus Tapi Selama Wajah Kita Memadai Tidak Dalam Kegelapan Masih Oke Saya Saya Pernah Ikut Sebuah Training Zoom Pembicaranya Lampunya Di Belakang Jadi Wajahnya Gelap Misalkan Normal Bisa Dilihat Supaya Lebih Komunikatif Manusia Pengen Lihat Siapa Yang Bicara Walaupun Kecil Fokus Yang Anda Ajarkan Bisa Jadi Itu Bisa Mengganggu Paling Tidak Lebih Menarik Kalau Pencahayaannya Cukup Kemudian Apa lagi Teman-teman Say Hi Say Hello Pada Saat Awal Pas Penutupan Usahakan Pamitan Usahakan Pamitan Jangan Langsung Mantikan Video Saja Tetap Pamitan Goodbye Assalamualaikum Selamat tinggal Terima kasih Telah Telah Mengikuti Zoom Training Ini Jadi Itu Kira-kira Teman-teman Yang Perlu Kita Perhatikan Dalam Mengadakan Apa Training Dengan Menggunakan Zoom Ataupun Mungkin Dengan Yang Lain Secara Online Ada Hal-hal Yang Mesti Kita Perhatikan Terutama Yang Kita Bahas Tadi Jangan Kita Lakukan Itu Akan Lebih Bagus Oke Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Thank you Sub indo by broth3rmax